Belakangan banyak kritikan dari masyarakat terkait penanganan virus corona di Kabupaten Merangin. Dari posko yang tidak berjalan efektif hingga keluhan keluarga pasien PDP dan yang menjalani isolasi telat diberikan makan. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 2 DPRD Merangin, Muhammad Iani, meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja gugus tugas COVID-19. Selain itu, saat melakukan pengecekan posko di perbatasan Sarulangun, politisi partai Nasdem ini juga menyayangkan ketidaksiapan posko karena perlengkapan yang masih minim. Selain itu, tindak lanjut dari warga yang ditemukan suhu tubuhnya melebihi 38 derajat Celcius juga tidak jelas. Apakah diminta putar balik atau diarahkan ke klinik kesehatan? Seharusnya, kata Iani, di posko harus ada ruang isolasi khusus bagi warga yang diduga terindikasi virus corona. Melihat ada kekurangan tempat istirahat, jika ada orang terindikasi, dia tidak punya tempat isolasi khusus di luar posko. Ini kita nanti sampaikan juga nih, contoh tadi ada yang dari siku, dua orang, semestinya dia dipisahkan dari tempat tersebut. Ruangannya ruang-ruangnya. Harusnya tenda tambahan lah.